Tua Ketum Partai Gerindra, Habibur Rahman, membantah bahwa Gibran maju sebagai cawapres Prabowo semata karena privilege atau keismewaan sebagai anak presiden. Habibur Rahman mengatakan bahwa Gibran masuk dalam kontestasi pilpres dan menjadi cawapres Prabowo melalui jalan demokrasi. Memang sangat tidak ilmiah, sangat tidak akademis, menyampaikan bahwa Pak Gibran semata-mata mendapatkan privilege untuk maju. Privilegenya dari mana? Karena semua produk perundang-undangan dan semua jalan yang ditempuh oleh Mas Gibran adalah jalan demokrasi. Mulai dari beliau menjadi kepala daerah, itu jalan demokrasi. Terkait misalnya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu institusi demokrasi, institusi hukum. Tempat orang mencari keadilan. Orang yang menempuh upaya gugatan, apa namanya, gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah orang yang mencari keadilan konstitusional, lalu diperiksa dan diputus juga secara dengan jalan demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.